Intro Satuan Sabara Polres Tabas Medan kembali melakukan penggerbekan kepada kampung narkoba di 3 titik yaitu Jermal 15, Jermal 17 Tanah Garapan Medan Denai, dan Laut Dendang Percut Setuan. Dalam penggerbekan, petugas berhasil mengamankan sebanyak 13 orang tersangka pemakai narkoba, di mana salah satunya merupakan seorang wanita paruh baya. Melihat kehadiran petugas kepolisian masuk ke dalam daerah rawan peredaran narkotika dan perjudian, membuat sebagian penghuni kocar kacir melarikan diri, hingga ada yang bersembunyi di dalam kamar dan lemari. Setelah digeledah, di dalam kamar ditemukan satu orang tersangka yang akhirnya menangis kepada polisi. Daerah Jermal 15 Medan Denai memang terkenal sebagai sarangnya para penjahat. Oleh karena itu, polisi pun terus gencar melakukan penggerbekan kampung narkoba. Petugas Sat Sabara juga berhasil mengamankan barang bukti berupa puluhan bungkus narkotika jenis sabu, mesin judi jackpot, senjata tajam, dan busur panah. Bisa dijelaskan, Pak, kegiatan kita hari ini? Ya, ini kegiatan lanjutan dari kemarin, dari Jermal 15. Cuma kita agak sedikit lebih masuk ke dalam, ke Jermal 15 ujung. Dan di sana memang lebih banyak aktivitas kejahatan, baik narkoba maupun kami temukan tadi di sana ada gudang hasil-hasil kejahatan, berupa sate-satean sepeda motor. Yang diamankan apa saja, Pak? Yang diamankan ada 13 orang, pengguna narkoba yang sudah positif, dan ada barang buktinya pada badannya, itu satu orang tersangkat bersama kukta dari kolam mengerja. Ada wanitanya, Pak? Ada, wanita ada satu orang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!